Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenankan nama saya Jawabatul Batika Saya Guru Pendidikan Agama Islam di UBTD SD Negeri Ghandikan 4 Wono Dati Kabupaten Beritar Anak-anak hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Yusuf Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yusuf Nabi Yusuf diutus untuk kaum Bani Israel Nabi Yusuf ibunya bernama Ripka Kemudian Nabi Yusuf mempunyai saudara kandung satu Yaitu bernama Bin Yamin Kemudian punya saudara lagi Yang beda ibu Tapi satu ayah Jumlahnya Jumlahnya Kisah tentang Nabi Yusuf Anak-anak Nabi Yusuf Walaupun sejak kecil sudah ditinggal meninggal oleh ibunya Tapi tidak menghalanginya untuk menjadi anak yang sore Terbukti dengan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya Namun Walaupun sudah berbakti kepada saudara-saudaranya Saudaranya tetap masih berbuat jahat kepada Apa yang menyebabkan saudara-saudaranya berbuat jahat kepada Nabi Yusuf Di antaranya adalah karena iri dan gigi kepada Nabi Yusuf Karena Nabi Yusuf selain tampan, soli Juga selalu berbakti kepada orang tuanya Sehingga selalu disayang oleh ayahnya Kemudian suatu hari Nabi Yusuf bermimpi Apa mimpi Nabi Yusuf Kemudian Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya yaitu Nabi Yaakob Bahwa Nabi Yusuf melihat 11 bintang Kemudian matahari Dan bulan bersujud kepadanya Mendengar cerita dari Nabi Yusuf tersebut Nabi Yaakob mengimbau kepada Nabi Yusuf Untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya Karena kalau saudaranya tahu Pasti saudaranya akan tambah marah kepadanya Dan tambah iri kepadanya Tanpa sengaja ada salah satu saudaranya yang mendengar percakapan Setelah salah satu saudara Nabi Yusuf Ada yang mendengar tentang cerita Mimpi Nabi Yusuf Kemudian Hal tersebut diceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain Kemudian apa yang terjadi Mereka tambah benci dan tambah iri kepada Nabi Yusuf Karena mengetahui bahwa Nabi Yusuf Nantinya akan menjadi nabi seperti ayah mereka Kemudian apa yang terjadi selanjutnya Kakak ketua dari Nabi Yusuf Kakak tirinya Menghasut kepada adik-adiknya Apakah kita akan diam saja dengan perlakuan ayah kita seperti ini Kemudian di atas saudaranya ada yang menjawab Tidak Tapi apa yang kita lakukan Kita harus berbuat sesuatu Kemudian mereka merencanakan berbuatannya jahat Yaitu merencanakan mungkin ingin mengajak Nabi Yusuf untuk berburu Kemudian mereka berpamitan kepada ayah Yaitu Nabi Yusuf Dengan berjanji akan menjaga kepada Nabi Yusuf Awalnya Nabi Yusuf tidak mengizinkan Nabi Yusuf diajak berpalu ke kita Tapi itu berbagai bujuk rayu Dan juga berbagai Bicara Saudara-saudara teri Nabi Yusuf Meyakinkan Bahwa mereka akan menjaga Nabi Yusuf kecil Selama dalam perjalanan Akhirnya dengan berat hati Ayahnya melepaskan mereka pergi Kemudian di tengah rutan Di sekelah soma tua Mereka melimparkan Nabi Yusuf ke dalam suma tersebut Kemudian sebelum dilempar Bajunya dilepas Setelah itu kemudian dilumuri dengan darah binatang Akhirnya menyambut Kemudian mereka berkata Badan ayahnya selalu melihatkan Bagi yang terbunuh dengan darah sebut Di akun kami adalah Yusuf telah berbunuhkan Dengan tang puas ketika kami sedang Terlumah yang tersalah Kemudian ayahnya sangat terkejut Dan sangat terpukul Mendengar kejadian tersebut Kemudian kejadian yang Sangat membukul hati-hati sebut Langsung selama bertahun-tahun Sampai menutupkan Dua matahari Ayahnya melepaskan Melayati kita Atas izin oleh Allah Sebuahnya melepaskan Nabi Yusuf tidak tergelam di dalam sumur tersebut Dia masih hidup Hingga kemudian dia berhasil keluar dari sumur Ia mengaitkan dirinya pada tari yang dijulurkan oleh seorang pedagang Rupanya pedagang tersebut sedang kehausan Dan berusaha untuk menimba air dari dalam sumur tersebut Saat itu Adi yang tersebut Aku rasa Sangat tak kaget Ada apa di dalam sumur tersebut Anak siapa ini Kau mengedakan tersebut Sambil mengucap Mengucap matanya berkali-kali Dia menghormati Yusuf dengan seksan Kemudian pedagang tersebut Berkata Wah Taman sekali anak ini Setelah itu kemudian oleh pedagang tersebut Dilapat Kemudian Nabi Yusuf Dibawa ke Mesir Kemudian pedagang tersebut Menjualnya Dengan harga yang sangat mahal Kemudian Nabi Yusuf Banyak yang tidak sanggup membayarnya Karena terlalu tinggi Sampai akhirnya kemudian Nabi Yusuf Dibeli oleh sepasang Pembesar kerajaan Mesir Yang bernama Giftri dan Zulekha Kemudian Nabi Yusuf Dijadikan anak angkat Mungkin betul Kasih saya merita kepada Nabi Yusuf Terutama Zulekha Mengubihi kasih salam Seolah takut kepada Anaknya Kemudian Nabi Yusuf bisa hidup dengan Bisa hidup tenang Bersama dengan keluarga baru Mungkin apa yang bisa kita petik dari Kisah Nabi Yusuf Bahwa walaupun di fitnah Walaupun Di Rundung Tapi Nabi Yusuf Tetap sampai Menghadapinya Sehingga Akhirnya Allah Mengingatkan Menaikan gajah Nabi Yusuf Beraan Sekarang Keener K selamat menikmati